dan akan diautopsi ulang begitu sebagaimana permintaan keluarga dan juga tim kuasa hukum yang akan dilakukan di Jambi, di salah satu RSUD di Jambi. Karena tidak demikian Tribuners. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat pagi menjelang siang Tribuners. Semoga dalam keadaan sehat, wala fiat ya, dan dalam keadaan berbahagia. Ya, saat ini saya, reporter Tribun News.com, Rizky Sandisaputra, sedang berada di kediaman atau rumah dinas Kadif Propam Polri Nonaktif, atau mantan Kadif Propam gitu ya, yakni Irjen Polver di Sambo, di mana rumah ini merupakan tempat kejadian perkara dari insiden baku tembak antara Baradae dan juga Brigadir J yang menewaskan Brigadir J, namun hingga kini perkaranya masih berproses begitu, dan didapati beberapa banyak kejanggalan. Dan sebagai informasi Tribuners, ini penampakan terkini atau kondisi terkini rumah dinas Verdi Sambo, begitu, setelah sebelumnya pada hari Sabtu kemarin telah dilakukan prarekonstruksi oleh jajaran tim Inavis, peselakwar, dan juga penyidik dari Bares Krim Polri dan juga Polda Metro Jaya. Di sini terlihat seperti hari-hari biasanya, masih terpantau sepi, begitu, dengan garis polisi melintang dan juga mengitari pagar rumah dari Verdi Sambo. Tidak ada petugas kepolisian, terlihat berjaga di lokasi, hanya ada beberapa petugas yang ada di posko pengamanan komplek atau posko satpam, gitu. Dan di sini terpantau masih banyak awak media yang datang standby, bila mana terjadi prarekonstruksi atau olah TKP lanjutan yang dilakukan oleh kepolisian. Sebagai informasi Tribuners, pada hari Rabu mendatang, rencananya jenazah dari Brigadir G akan dilakukan ekshumasi atau penggalian kubur ulang, dan akan diautopsi ulang, begitu, sebagaimana permintaan keluarga dan juga tim kuasa hukum yang akan dilakukan di Jambi, di salah satu RSUD di Jambi. Karena tidak demikian, Tribuners, belum diketahui secara pasti dokter mana saja yang akan terlibat untuk kegiatan tersebut, hanya saja kemarin General TNI Andika Perkasa menyatakan kalau pihaknya telah mengirimkan atau menunjukkan satu dokter forensik dari RSPAD, yakni dokter F, untuk membantu jika diperlukan oleh tim dokter forensik untuk mengatopsi ulang jenazah Brigadir G. Dan untuk update di rumah Ferdi Sambu sendiri, belum diketahui akan kapan akan dilakukan rekonstruksi ulang, karena memang kemarin baru dilakukan prarekonstruksi dengan tidak menghadirkan Irjen Ferdi Sambu yang merupakan pemilik rumah, dan juga Baradae yang diduga sebagai penembak, dan istrinya dari Ferdi Sambu, yakni Ibu Putri Chandrawati. belum terlihat juga hingga pukul sekitar 10.30 waktu Indonesia bagian Barat ini, pihak kepolisian yang kembali mendatangi rumah Ferdi Sambu, karena memang mengingat pada Sabtu kemarin pihak kepolisian baru saja menggelar prarekonstruksi. jika kita lihat di dalam pintunya ini ada stiker dari Baris Krim Mabes Polri, yang terpasang di pintu kayu rumah dari Ferdi Sambu. baik Tribuners, mungkin itu yang bisa disampaikan terkait dengan kondisi terkini, rumah dinas Ferdi Sambu pasca dilakukan prarekonstruksi pada hari Sabtu 23 Juli 2022 kemarin, yang terpantau hingga kini masih sepi. mungkin sekian yang bisa dilaporkan, nantikan informasi selengkapnya dan juga terkait update insiden baku tembak yang melibatkan Brigadir J dengan Brigadir E, E Barada E maksud saya, hanya di website facebook.tribunews.com dan juga website berita.tribunews.com Selamat siang, selamat kembali menjalani aktivitas, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.